Jalan Tol Semarang Debak Seksi 2 yang diresmikan Presiden nantinya akan terhubung dengan tol lainnya hingga Gresik, Jawa Timur. Ditemui usai peresmian Jalan Tol Semarang Debak Seksi 2 di gerbang tol Sayung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyona mengatakan, Saat ini pembangunan Jalan Tol Debak Kudus telah memasuki tahap studi kelayakan atau Visibility Study. Tol Debak Kudus menjadi salah satu rakyat proyek jalan tol yang rencananya akan dibangun pemerintah hingga mencapai Gresik, Jawa Timur. Dengan adanya tol tersebut, pengguna jalan bisa bergendara ke Surabaya menggunakan jalur utara yang dimulai dari Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, hingga Gresik. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 membentang dari Kali Gawe Semarang hingga gerbang tol Sayung atau lanjutan dari gerbang tol Sayung-Demak hingga kini masih terus dilakukan. Menteri PUPR mengatakan kontrak tanah sepanjang 10 km untuk tol Semarang-Demak Seksi 1 sudah diselesaikan, selain juga masih ada proses pembebasan tanah musnah dan bukan musnah. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 sudah dibebaskan 16,01 km. Semarang-Demak Kudus nanti sekarang sedang proses AFS-nya, Ini akan terus tersebut bersih-bersih. Dalam tol ini menjadi kalis untuk wujud Surabaya, ini lewat jalan setara. Semarang-Demak jadi dari Semarang, Demak Kudus, Pati, Rembang DIDепorsih.